Intro Versi Bandung ramai dikabarkan akan mendatangkan back tengah lokal milik Dewa United, Muhammad Zainuri, pada musim mendatang. Versi Bandung melalui Instagram pribadinya terindikasi memberikan sebuah kode akan mendatangkan Muhammad Zainuri. Rumor Versi Bandung akan mendatangkan Zainuri menjadi viral setelah Versi Bandung memposting dua buah unggahan di Instagram pribadinya at Versi Bandung. Dua postingan tersebut diunggah Versi pada hari yang berdekatan, yakni Rabu 10 Mei dan Kamis 11 Mei. Pada postingan di Rabu 10 Mei, kode itu muncul pada postingan perpisahan Erwin Ramdhani. Versi Bandung mengunggah beberapa slide foto dan satu di antaranya memperlihatkan sosok Erwin Ramdhani yang berhadapan dengan Muhammad Zainuri, yang saat itu berseragam persela Lamongan. Selanjutnya, pada postingan hari Kamis 11 Mei, Versi Bandung memposting foto aksi Abdul Ajis yang diketahui baru saja diperpanjang kontraknya. Namun Boboto lagi-lagi langsung curiga bahwa postingan tersebut berbau kode. Pasalnya, di slide kedua postingan tersebut, Versi Bandung mengunggah sosok Abdul Ajis yang tengah melawan Dewa United di gelaran Liga 1. Boboto lantas mengait-ngaitkan dua postingan tersebut dan menilai bahwa Versi Bandung memberikan kode akan mendatangkan Muhammad Zainuri. Selain itu, ada juga postingan Versi Bandung yang memberikan teka-teki dengan mengunggah empat foto pemain yang menggunakan seragam Versi Bandung. Namun, salah satu pemain tersebut tidak diperlihatkan sosoknya. Versi pun menuliskan siapa kira-kira pemain Versi yang dimaksud pada gambar di atas. Dalam postingannya, Versi memperlihatkan hitungan angka yang jika dijumlakan, angka tersebut adalah angka 2. Di sisi lain, nomor punggung Muhammad Zainuri di persela yang ada di foto Erwin Ramdani juga bernomor punggung 2. Dengan begitu, kecurigaan Boboto semakin kuat dan Versi dicurigai akan segera mengumumkan Muhammad Zainuri sebagai perekrutan anyarnya, tuntasnya. Gelandang Versi Bandung Abdul Ajis dipastikan tetap bersama Maung Bandung di kompetisi musim depan. Hal itu disebabkan Abdul Ajis sudah sepakat untuk menandatangani perpanjangan kontrak yang disodorkan tim Versi Bandung. Perpanjangan kontrak yang didapatkan Abdul Ajis sendiri tidak lepas dari hasil rekomendasi dari tim pelatih yang dipimpin Luis Mia. Sehingga tim pelatih memutuskan memagari Abdul Ajis dengan kontrak hingga 3 tahun ke depan atau sampai tahun 2026. Abdul Ajis mengaku sangat senang karena masih bisa bertahan dan mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih. Salah satu anggota skuad emas tim sepak bola Jawa Barat PON 2016 itu juga bertekad untuk menunjukkan kemampuannya secara maksimal di musim berikutnya. Untuk tahun ini masih bertahan sama Versi. Baru perpanjang kontrak sampai 2026 bersama Versi Bandung. Disinggung soal proses perpanjangan kontrak, Azis mengatakan bahwa perbaharuan kontrak sudah disodorkan Versi sejak awal tahun lalu. Dia bersyukur karena prosesnya berjalan baik dan bisa disepakati setelah kompetisi Liga 1 selesai. Alhamdulillah sudah tekan kontrak. Dari bulan Januari baru beres kemarin-kemarin tuntasnya. Gelandang Versi Bandung, Abdul Ajis mendapatkan banyak pelajaran selama mengarungi kompetisi Liga 1 musim lalu. Salah satu pelajaran yang didapatnya ialah perjuangan dalam mendapatkan menit bermain bersama Versi Bandung. Abdul Ajis menyadari bahwa mendapatkan menit bermain di Versi Bandung tidak bisa didapat secara mudah. Pasalnya ada banyak pemain berkualitas lainnya yang juga memperebutkan tempat di skuad utama Versi Bandung. Di waktu jeda pergantian musim, Abdul Ajis mengaku tidak akan menurunkan intensitas latihannya. Pasalnya ia memiliki target di musim depan untuk tampil lebih banyak dan memberikan konstribusi lebih untuk maung Bandung. Ia pasti buat diri sendiri di tengah liburan menambah intensitas latihan. Yang pasti ingin menambah menit bermain di musim depan. Tidak hanya itu, ia juga ingin menjaga kesiapannya dalam menatap kompetisi musim berikutnya. Terlebih lagi, ia juga ingin membayar kepercayaan yang diberikan pelatih yang telah memperpanjang kontraknya hingga tahun 2026. Mempersiapkan di kompetisi yang akan datang dan juga suntikan motivasi tentunya agar bisa memberikan motivasi yang terbaik untuk Versi Bandung tuntasnya.